selamat menikmati kemudian saya ada baking powder yang ini cheese kemudian santan susu cair dan yang ini minyak makan kemudian telur 4 biji nasi 3 cawan oke oke mula-mula saya ketipikan dulu semua bahan ini bahan-bahan ini semua saya kisar halus sahaja ya oke mula-mula saya masukkan telur 4 biji kemudian saya masukkan nasi kemudian saya masukkan susu cair minyak dan saya masukkan santan ini santan dia masih beku tapi tidak apa ya dan semuanya ini saya kisar halus ya oke yang ini sudah saya kisar halus dan sekarang saya memasukkan baking powder kemudian saya masukkan cream cheese oke sekarang saya memasukkan gula lagi yang tadi bukan cream cheese ya sebenarnya dia cream juga tapi bukan yang cream cheese dia cream yang parut punya oke sekarang saya masukkan gula dan yang ini kita kisar halus lagi ya oke sudah selesai saya kisar halus kemudian adonan ini saya mau masukkan ke dalam acuan kek yang sudah saya sapu dengan migrain ya oke oke kita tunggu kuih ini masak saya panggang selama 40 menit kepanasan dia 200 ya mengikut masing-masing punya oven oke sekarang kita tunggu sampai masak oke sudah masak sekarang kita tunggu dia sejuk dulu kek ini baru dipotongnya oke sekarang kita mau potong dulu panas terus disini selamat mencoba memang sedap Assalamualaikum Assalamualaikum